assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi di channel saya sunanda apriyanto kali ini saya akan membuat pilot singkat dan menggunakan ssh somer hidup atau ssh selamanya dimana ssh ini adalah ssh dari http injektor itu sendiri tidak menggunakan ssh manual dalam artian yang kita biasa pakai itu yang manual yang kita masukkan seperti kita ambil dari contoh web freevpn.us kemudian kita tinggal masukkan host dan sebagainya tapi kali ini tidak ya teman teman oke langsung saja sebelum mulai kita cek seperti biasa kursa kuota sama tarif hits oke buat ssh 251 kemudian kuotanya kita lihat ya tidak ada ya teman teman kemudian sekarang kita cek tarif hits nya oke ya sudah di tarif hits ya oke sekarang kita buka http injektor ya ini saya sudah menggunakan menggunakan ssh dari http injektor ya oke sekarang kita bikin pilot nya net data kemudian disini garis miring terbalik ya yang seperti ini ya kemudian n kemudian disini host pt2 line.never.gp ya kemudian kemudian ssh lagi n n kemudian disini split kita tetap kurung lagi disini kita kasihkan n lagi kita kasihkan n lagi oke seperti ini ya teman teman ya sebelum teman teman sebelum teman teman memilih ssh di server disini server disini teman teman harus mengkoneksikan hp teman teman terlebih dahulu ya ke internet supaya bisa membuka server ini oke supaya bisa membuka server ini ya disini ada pilihannya ada netherlands singapore daddy ini selalu di update ya teman teman ya oke maaf ini muncul iklan ya teman ya setiap kita klik server itu dia akan muncul iklan oke sekarang kita pilih kita ambil contoh disini singapore daddy ya oke kita ambil ini kita klik remote proxy dia nanti otomatis akan beralih ke secure secure cell ya atau ssh kemudian kita pilih portnya 8080 oke kita klik simpan oke oke disini koneksi saya hilang ya teman teman ya dia sudah muncul kembali kemudian ini kita stop terlebih dahulu ya kita disconnect kita disconnect kita disconnect kan psn nya oke kita disconnect kan dulu psn nya kemudian kita coba ini ya disini saya menggunakan singapore daddy oke yang tadi disini kan ada pilihan nih di server nya seperti ini apabila sudah terhubung tadi ya teman teman ya dia akan bisa otomatis kita pilih oke kemudian kita klik mulai oke kita klik mulai oke status connect nya dia connection established ya teman teman ya tapi connect ya teman teman ya oke sekarang kita coba check speed nya oke ini mencari iklan oke kita buka lagi speed test nya oke kita klik mulai oke kita lihat speed nya ya lumayan ya speed nya teman 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 bisa lihat sendiri speed nya cukup lumayan ya teman 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 speed nya 28 kemudian speed upload nya wow speed upload nya 6 teman teman lumayan ya dan disini ada rincian hasil bekas saya sebelumnya disini untuk speed nya 28 27 kemudian speed upload nya 6 7 6 oke lumayan ya teman teman ya ini hanya menggunakan pilot yang pendek ini aja ya teman teman ya oke buat teman teman yang tidak bisa connect di tkp nya teman teman bisa ganti book nya ini yang lain.never.gp teman teman bisa ganti dengan v.whatsapp.net ya oke sekarang kita coba buka youtube ya sebelum itu saya nyalakan terlebih dahulu penguat sinyal biar stabil oke biar stabil kemudian saya buka youtube oke kita coba buka ini hello gents it's been a while since my last video dan saya juga menyadari ada subscriber baru di channel saya so thank you very much for subscribing i really appreciate that oke back to the video hari ini saya ingin share stop terlebih dahulu coba kita ganti book nya oke apabila teman teman di tkp nya gak panik pake book lain teman teman bisa ganti menggunakan v.whatsapp.net seperti ini ya kemudian klik mulai oke fast connect ya teman teman ya oke sekarang kita coba lagi youtube nya kita lea oke kita coba ini cukup stabil ya oke sekian tutorial dari saya teman teman ya semoga bermanfaat buat teman teman jangan lupa like share dan subscribe channel saya apabila teman teman suka dengan channel saya sekian dari saya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih terima kasih